itu yang pacaran manggil ayah bunda kalau putus manggilnya janda dan duda itu yang waktu pacaran bilangnya gak bisa hidup tanpamu mulutnya siapa ya itu yang pacaran naik motor lengket banget sekarang gimana ya kabarnya si motor kemarin yang telpon nanyain mobil Fortuner siapa ya ini ada selamat menikmati halo everybody balik lagi di channel youtube kita di King Gallery channel nah di review kali ini di sore hari yang cerah ini Ica mau review tapi gak sendirian pastinya ya yaitu Ica panggilin Mbak Devi iiii halo Ca kaya denger-dengar tadi ada pake bahasa inggris ya iya orang betawi aja so-soan orang betawi kita lu aja yang betawi gue mah Surabaya Jawa Timur iya 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 langsung aja Ca kita mau ngapain ini sore ini benar mau review mobil yang pastinya di belakang ini sudah ngapain aku mau silent handphone ku dulu ya terus oke aduh aku juga mau naikin kese mata tuh oke kok diturun banget sih gak tau Ca kalau itu sih aku gak mau body shaming ya oke oke kita mau ngapain berwarna pastinya mau review mobil yang ada di belakang kita ini yang super keren super geragat yang pastinya banyak banget dicari same iya udah familiar si Ca mobil SUV satu ini dan video-video yang sebelumnya aku pun juga sempet review juga Sempat review ya yang pendangan itu ya Iya tau tuh Cuman itu versi belum TRD dan ini udah ya Bener banget Oke mau tau speknya seperti apa Info lengkapnya jangan kemana-mana Pokoknya jangan skip video terbaru dari kita Dan share sebanyak-banyaknya Agar yang mencari mobil bekas berkualitas Langsung datangnya King Galeri Oke Ca langsung aja like, comment, and subscribe Youtube channel kita di King Galeri Channel Oke Mbak Devi kita langsung aja ya Nah disini kita ada Toyota Fortuner VRZ VRD Waduh udah VRZ VRD juga ya AT hitam tahun 2018 Oke terus untuk speknya Nah untuk speknya dia tangan pertama dari baru Kilometer juga baru Rp39.000an aja Asli nggak tuh? Asli dong pastinya Dan dia pajaknya bulan 2, 2022 Dan ini platnya 3 angka ya Iya Dan genap pastinya Dan kalau nggak salah ini mobil yang langsung diambil dari Tegal ya? Oh iya betul Betul nggak? Betul Jadi jauh-jauh ke Tegal ya kan Buat ngambil mobil yang pastinya berkualitas dong ya Pastinya Nggak mungkin kita ngambil di King Galeri itu Nggak ada mobil-mobil yang Apa ya Ca? Abang-abang gitu ya Bukan iya sih Jadi cuma mobil-mobil berkualitas dan dijamin deh Kalau untuk di King Galeri sendiri Betul sekali Oke mungkin langsung aja kita bahas dari depannya ya Nah sekarang Ca Untuk Fortuner mungkin udah banyak banget yang tau perbedaannya tuh Cuma nggak apa-apa sih kita kasih tau lagi nih Mungkin ada sebagian sahabat King Galeri channel yang belum tau Nah kebetulan yang kita review ini adalah Fortuner VRJ TRD tahun 2018 Betul Untuk perbedaannya sih signifikannya nggak terlalu banyak Ca Cuma kalau yang TRD Nih Grillnya ya Grillnya dia udah hitam semua Hitam semua Dan untuk lambang emblemnya ini Toyota pastinya tentunya ada dong Ada di tengah-tengah Dan di sini pun juga ada lambangnya tambahan TRD Sedangkan kalau yang VRJ dia hanya warna krum ya Iya betul Warnanya krum dia grillnya Ya terus untuk Langsung headlampnya Dia sama si Ca Udah LED projector Dan dia udah berteknologi Bibem LED Ya itulah kurang lebihnya Karena aku bahasa Inggrisnya Dulu nilai 6-7 si Ca Sama nggak? Cuma little-little doang Kalau bahasa Jawa aku pinter Ca Oke pastilah Langsung untuk ke voklampnya sendiri Voklampnya dia sama Apa namanya Di sini juga ada apa namanya Warna black gitu ya Kalau sedangkan yang VRJ dia pakai warna krum Krum Kalau VRJ lebih ke krum ya Iya bener Itu dan Di bawahnya sama juga Nggak Seperti yang aku bilang tadi si Ca Perbedanya nggak terlalu jauh sih sama yang VRJ Jadi ini versi sporty nya Lebih gagahnya Ya kan Kalau yang mau elegan Mau kelihatan tampil Apa namanya Ya elegan itu tadi Mungkin ke VMZ Oke mungkin langsung aja ke bagian sampingnya Kita lanjut ke bagian sampingnya Untuk bagian sampingnya Untuk ukuran bannya Sama sih dia Gaston Brit Gaston Iya Brit Gaston Betawi banget ya Karena kita orang Betawi Jadi nggak bisa bahasa Kita lu aja Kan kita bahasanya Kalau aku Oke lanjut ya Oke langsung aja ke bagian spion Dia pastinya sudah spion sen ya Dan dia sudah recreatable Pastinya Pastinya lah Ca Ya Dan yang pasti sudah ada footstep ya Kalau untuk mobil seperti ini ya Fortuner dan yang lainnya gitu Dan di sini juga sudah ada kalang air Kalang air Dan juga Apa? Roof rail Roof rail Iya Bahasa Inggrisnya harus pelan-pelan ya Ca Dan untuk handle pintunya sendiri Dia masih memakai warna krum ya Tapi selebihnya Overall dia semuanya Kalau untuk yang TRD Dia untuk warna hitam nih ya Dia full warna hitam Full black ya Dan ini ada stiker Yang TRD Dan itu asli bawaan dari pabriknya Mau yang warna putih pun juga sama Ada tangannya Oke kita langsung aja Kita lanjut ke bagian belakangnya Mbak Devi Oke nih untuk sahabat tinggal dari channel Dan Ica Kita udah ada di belakang Di belakang ya Nah langsung aja Nah untuk di bagian belakang Dia udah ada Ada sirip hue Kok aku gak keliatan nih Mbak Padahal kamu udah pakai hati Iya Kamu tinggi bagus sih Aku bukannya mau body shaming ya Itu kamu sendiri gak ngomong Oke udah ada antenanya ya kan Terus udah ada spoiler Dan di sini ada top lamp ya Betul banget Dan ini untuk kaca belakangnya pun juga Sudah ada anti kabut Dan seperti mobil yang lainnya Sudah ada wiper Dan ini juga ada list chrome Betul Dan ada emblem Fortuner juga Ya betul Di sini ada list Fortuner Dan seperti yang Devi bilang tadi sama Ica Di sini juga ada emblemnya TRD Oh iya Ica Aku sampe lupa Kalau di belakang tadi kan Di belakang sekarang ini kan ada sensor parkirnya ada 4 Nah sedangkan di depan tadi itu ada kanan kiri Dan seperti biasa juga di sini juga ada namanya Mata kucing Sekali-sekali mata apa gitu gak bisa ya Mata panda Mata panda Mata bangun tidur ya Wah matanya Ica Kayak mataku Oke Kita lanjut bagian bagasi kita buka ya inti pin ya Kayak gimana Kalau untuk pintu sendiri sih Sudah Kalau usah pakai tenaga Tuh Dan dia gak ada macet-macet ya Mbak Masih berfungsi dengan baik semuanya juga Betul Oke untuk bagian bagasinya Ini posisi bangku ketiganya dilipat ya pemirsa Jadi bagian bagasinya terlihat lebih luas Spacenya pun luas Gitu Dan untuk Di sebelah sini juga dia sudah ada tulkit Dan yang pastinya lengkap ya pemirsa Seperti itu Bisa dicek pokoknya Bisa dicek semuanya masih lengkap semua ya Betul Ada pengaitnya juga Apa namanya buat nore barang digantung-gantungin gitu ya Biar lebih Apa namanya Buat perjalanannya Dan ini juga sudah ada lampunya juga ya Mbak Jadi kalau mau ambil barang di bagasi Pada malam hari Itu gak perlu takut kegelapan Karena aku takut kegelap Itu lagunya Nasar Apa tuh? Mati lampu gitu Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Ya sayang Seperti mati lampu Seperti mati lampu Udah Nica lo kembali dulu Baik kita tutup Nah oke sahabat King Gallery Channel Mungkin Apa namanya Pembahasan review Devi sama Ica Untuk dari Depan Dari samping Dari belakang Cukup sekian Tapi Terus tontonin kita Dan kita pastinya mau selanjutnya ke bagian Mesin atau interior? Aku sih mau ngadem dulu sih Oh mau ngadem dulu Oke kita langsung ke bagian interior Stay tuned Oke Waduh Kita bareng Hahaha Oke Oke Kita udah ada di dalam Betul Interiornya Fortuner WZ CRD 2018 Nah mungkin sih Kita bahasnya gak terlalu banyak juga kan Betul Perbedaannya gak Begitu signifikan ya Bener banget Nah Langsung aja Kak Mungkin dari Kita langsung review bagian setirnya Setir atau dash Ayo Oke Gak bisa aku Jepang sudah saja Ya 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 Oke Dari dashboard dulu ya Hahaha Oke Untuk bagian dashboardnya ya Ini Mbak masih bagus banget Masih terawat Dan dia Di sebelah sininya Dia sudah soft touch ya Dan untuk bagian sininya Si dia plastik gitu Ya bener Dan kalau kata si Mas Anang Si Opa Si Opa Si John Armstrong Oke Itu untuk bagian yang sini Itu Aro dinamisnya itu kelihatan Kak Oh gitu Desainnya kayak gitu Jadi desainnya lebih elegan Lebih oke Ada lekukan-lekukan Kayak bodiak yang Begit-begitu ya Tid Tid Oke Oke Dan untuk kisi asinnya depan Dia ada empat kisi Iya betul Dan ada Apa namanya Lampu sorry Jam digital Jam digital Dikit kecil gitu ya Lucu banget ya Di tengah-tengah gitu Oke Dan sini ada hazardnya juga Gitu Nah dan sebelah Sini udah soptah juga Soptah ya bahannya Nah Buat penyimpanannya itu banyak banget Banyak banget ya Emang ya Terluas Itu Nah ini untuk cup holder-nya Cup holder Naruh minuman Jadi gak tumpah-tumpah ya Gak tumpah-tumpah Kalau bahasa betawinnya Iya Iya Oke Kita lanjut ke bagian sini dulu kali ya Oke Oke untuk bagian head Head unitnya Bawaan dari aslinya ya Iya Dan sudah touch screen pastinya ya Ini Ukurannya dia mbak tau Mbak Devi tau Ini kurang lebih 14 ya Berapa sih kan Ya seperti itulah ya Kurang lebihnya Dan untuk aslinya pun Ya udah digital pastinya Betul Udah ini ya Udah tinggal pencet-pencet-pencet Betul Nah bagian bawahnya Baga ada Tombol Apa buat lecture juga Jadi buat ngetes bisa Harus ada adapternya Ataupun buat Apa namanya Biasanya kalau Mobil dulu Itu biasanya ada Itu cak Rokok Ya buat lecture-nya Iya iya Dan di sini juga ada tempat Buat naruh coin Atau apapun itu Dan di sini juga Bagian bawahnya Ada panel wood-nya ya Di dalamnya itu Untuk cup holder-nya Betul Ini transmisinya Dia ada PRN D Matic pastinya Nah di sini juga ada Tombol echo mode Dengan power mode Ya jadi bisa di Apa namanya Di style gitu ya Dan untuk Mau diiritin Atau mau Terserah Balik lagi ke Pemakainya ya Pemakainya ya Ya gitu Dan Untuk hand rampnya Dia masih manual Ya Di sebelah sini juga Dan dia pastinya sudah Kulit juga ya Dan ini ada tempat penyimpanan Penyimpanan juga Pemirsa Console box Aduh Console box Dan kalau aku lihat Cak Dari Fortuner yang baru Dari yang VRC kemarin Ataupun yang Fortuner VRC TRD Ya Untuk Interiurnya Kenapa tadi Kita bilang Enggak Jauh beda Karena apa Semuanya itu dibalutin Warna hitam sama Dominan ke coklat Coklat ya Dan Nah langsung aja Kita ke bagian stir Sudah ada panel work Dan sini juga sudah kulit ya Dan seperti yang Sebelumnya Kontrol ada Kontrol audio Audio Ad unitnya Seperti itu Dan ini juga ada settingannya juga Ya Seperti itu Airbagnya kan ada berapa Ini satu Airbag satu Di sini ada satu Dua Dua titik ya Double airbag Atau Dua aja ya Iya Oke Dan Seperti biasa juga Di bagian door trimnya Pun juga ada Tombol-tombol Buat Naik turunnya Windows Power window Ada Power door locknya Juga ada Diberfungsi semuanya Ya Iya Dan Sepion 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 Ya juga Direktablenya juga ini Kalian bisa lihat ya Dan masih berfungsi dengan baik Dan yang pasti Miron juga udah elektrik dong Aku mau tanya ya Oke Kalau kemarin aku tanya sama Mas Hanam Dia nggak tahu Apa tuh Aduh aku jedeg-degan deh Ini gunanya buat apa Ini gunanya apa Buat pegangan Betul Buat pegangan Nah itu Maksudnya Biar lebih jelas lagi itu gimana Bisa dijelasin nggak Setahunya Ica Kalau setau aku ya ini buat pegangan Kalau lagi belok-belok Ya kan Terus daripada Nanti gimana-gimana Jadi pegangan aja Apalagi aku buat bagian penumpang Ini tuh fungsinya Ini bukannya bodysiming ya Oke Kalau ke Ini Apa ya Lebih tepatnya membantu Penumpang Sebelah kiri Atau Bagian driver Itu mau naik Itu Mempermudah Gitu loh Karena kan Whartuner ini kan salah satu mobil SUV yang tinggi Oh iya Makanya dia ada dilengkapin full step juga Betul Ya kan takutnya nggak nyampe Ya kan Mempermudah Makanya pegangan ini Pegangannya Iya Berarti tetep dong fungsinya pegangan Iya Tapi bukannya waktu pos posisi nyetir Oh iya enggak Kalau pos posisi nyetir yang ada Nabra Amin cabang bayi Amin cabang bayi Amin cabang bayi Oke Ada apa lagi Yang pastinya kulitnya sudah Eh kulitnya sudah jok deh Joknya sudah kulit ya Dan Ini Seednya pun Ngerasanya itu kayak Ada yang meluk gitu Oh gitu Karena dia ada samping-samping gitu ya Kamu nggak ngerasa Apa Udah terlalu Karena aku udah terbiasa Jadi sudah biasa Hahaha Oke Oke Kamu juga akan merasakan kan Oh iya Oke kita langsung ke bagian atasnya Oke pelopon Iya Ini seperti biasa juga Sudah ada Sun visor Sun visor Sudah ada lampu ya Betul Bercermin Berkaca Oke Sini juga ada Apa namanya Lampu Lampunya udah putih ya Sudah ada lidi ya Keren banget sih ya Aku mau nyobain duduk di belakang ya Betul Nyaman nggak sih seperti kita yang di depan Wah pastinya Nyaman banget tuh Sudah Kita langsung aja ke belakang ya Stay tune Sekarang Cak Sekarang kita langsung aja ke bagian tengah Cuk Oh Cuk Eh eh udah sampai mana Udah sampai mana Udah bayang-bayang ya Ih sumpah ini nyaman banget di bagian belakang Udah kelan ntar kita ke test drive lah Oke Tapi ini aku duduk di bagian belakangnya tuh Udah nyaman banget Makanya langsung tidur Senderan langsung Senyaman kayak dipeluk sama deset Iya dong Oke Jangan bercanda mulu deh kamu Cak Oke Kita udah ada di bagian belakang Betul Dan untuk di bagian belakang pun nih Udah super nyaman Nyaman banget Betul Kenapa? Udah dimanjain sama TV TV tengah TV tengahnya ya Jadi kita gak perlu ribet-ribet Kedepan ya kan Ada TV tengahnya Iya Kursinya pun juga empuk Empuk Betul Terus udah dimanjain ada TV nya juga Betul Dan Cak Di bagian belakang bangku Penumpang depan ataupun driver pun Juga ada apa namanya ini Tambahan pengair Jadi mungkin Cak Bawa Barang-barang apa gitu ya Gitu Dan yang pastinya nih Juga udah ada PC2 AC ya double blower jadinya Iya Dan ini pun juga gak perlu Apa Minta tolong yang di depan ya Jadi Ita atau Devi bisa Tinggal style dari belakang aja Dan yang pastinya juga disini juga ada Cup holder nya dong Cup holder Nah ini kalau untuk Ambrez nya Super nyaman banget Ya Mba Devi Ini Mobil limpian sih Cak Mobil limpian Aku kapan ya bisa beli mobil Fortuner ini Mudah-mudahan ya Mba Devi Didoain Dulu itu gratis Cak Oke Tapi cita-cita yang tinggi itu harus Yang mahal Betul Dan yang pastinya disertai dengan insya Allah Biar kita bisa melakukan Amin Amin ya Allah Oke Nah untuk Apa namanya Kabin nya pun gak Meskipun dia mobil SUV yang tinggi Betul Ini pun juga di desainnya pun Kabin nya itu memang luas juga Iya dan Gak terlalu jaraknya juga gak terlalu deket ya Iya meskipun Cak tadi ngomong Mba Kamu gak tinggi banget sih orangnya gitu kan Nah itu pun Masih ada space ya Buat kamu juga yang tinggi ya Dan untuk kaki juga Dia masih Lega banget Gitu Dan untuk yang Kan ini karena Dia Tiga baris ya Mungkin kalau untuk bagian belakang Lebih dominan untuk Anak-anak ya Untuk anak-anak Spacenya lebih sedikit Karena kalau untuk orang dewasa Bisa Kalau dipaksakan Tapi ya Sedikit kurang nyaman Mungkin bisa orang dewasa Tapi yang porsinya sedikit Kecil Maksud aku Bukan yang kayak aku Yang gede Tapi Yang bodinya masih Kecil gitu Oke Cak mungkin cukup setikian Betul Review Kita Untuk bagian interiornya ya Aku mau tau mesinnya dulu Cak Oke Setelah ini Betul Sama Fortuner-Fortuner Yang ada di King Gallery Kayaknya sama ya Yakin Kita ulangin lagi speknya Ayo Untuk mesinnya Oke stay tune pemirsa Oke Mbak Devi Kita langsung aja Intipin sedikit nih Bagian mesinnya Oke Untuk bagian mesinnya nih Mbak Devi Semuanya masih oke banget ya Iya Karena dia masih ada tanda-tanda Betul Dari pabriknya Iya Jadi ini belum pernah dibongkar Ataupun pernah Deganti ya Betul Masih orisinya dari sananya Dari tulang-tulang ini tuh masih Aman semuanya Betul Betul Dan dia berkapasitas Berkapasitas 2400 cc Mbak Devi Dengan Pastinya ya Pastinya betul Dengan tenaga maksimal di 149 HP Per 3400 RPM Dengan tersi maksimal 400 Nm Per 1600 sampai 2000 RPM Mbak Devi Jadi kecepatannya tuh pastinya Oke banget ya Gak usah Gak usah diraguin Betul Untuk Fortuner Mobil SUV Yang gagah Gagah Terus dia juga Di segala medan tuh diterjem Betul Segala medan itu Dapatlah pokoknya Iya Mungkin ada sebagian orang yang bilang Ini adalah mobil off-road gitu Iya betul Karena kan kayak di pertambangan gitu kan Mobil ini Pasti Juga jadi pilihan salah satunya Pilihan apalagi untuk luar kota juga ya Baik Pilihan juga untuk mobil Fortuner ini Oke Mungkin sekian untuk bagian mesinnya ya Oke Aduh 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 Waduh Oke Mungkin Langsung aja ya Mau tau nih Mungkin sahabat Kinggal Channel udah Penasaran udah menunggu-nunggu nih Berapa sih harga mobil Fortuner VRZTR di tahun 2018 ini Mau tau Iya Kasih tau aja Penasaran gak Hmm Banget Banget ya Oke Oke untuk harga dari Fortuner VRZTR di tahun 2018 ini dibanderol cuman di 439 juta aja 439 juta aja Khusus kredit Kalian udah bisa bawa pulang Toyota Fortuner Super keren Super gaga yang pastinya di segala medan Dan dengan kilometer masih 39 ribu dan pajaknya masih panjang Betul sekali Dan dia plat 3 angka nomor pilihan yang pastinya genap pemirsa Buat kalian lagi cari mobil Fortuner plat genap ini salah satunya Oke Oke Kebetulan di Kinggaleri pun juga ada beberapa pilihan Fortuner Betul Jadi untuk kalian sahabat Kinggaleri Langsung aja hubungin Devi di 0812-1149-8851 Iya Atau bisa bantu follow instagram Devi di Devi underscore Kinggaleri Dan Untuk kalian yang mau telfon Ica di 08180-6177-688 Atau bisa bantu follow IG Ica juga di Ica underscore Kinggaleri Nah oke Dan Devi juga mau nyampein ke sahabat Kinggaleri channel Jadi mobil yang setiap ada di Kinggaleri itu Berjaminan sertifikat Pasti dong Yang dibawa ke surat dari solus sendiri yaitu Mobil gak bekas tabrak, mobil gak bekas banjir Kilometer asli mesin metik Tidak mengarah ke jebol Betul Ataupun pernah diganti Betul Dan yang kelima surat-surat seperti BPKB Faktur, STNK, NIC Semuanya tuh pokoknya asli Asli dan apsah ya Betul Dan boleh diganti ke Samsat Iya Dan yang pastinya Semuanya yang ada di Kinggaleri Semuanya sudah lulus inspeksi dari Otospektor Dan jika kalian masih kurang yakin lagi Kalian bisa general check up ke bengkel resminya Yang pastinya semuanya Atau boleh bawa montir pribadi kalian Betul Gitu Dan untuk pembelian mobil di Kinggaleri Channel Eh sorry di Kinggaleri Itu juga sangat fleksibel Fleksibel Kita bisa cash Kredit Dan bisa tuker tambah Dan tuker tambah Tuker tambah Tuker tambah Tuker tambah Tuker tambah Tuker tambah Terima kasih Oh terima kasih Peleme Peleme apa tuh? Mangga Mangga no? Mangga Ya tadi kan udah dibeliin Terima kasih Oh iya Sama-sama Itu Oke Oke mungkin cukup sekian review singkat dari Devi sama Ica Betul Enggak bosen-bosen ya Devi sama Ica Minta maaf kalau ada kurang-kurangnya Dan kalian boleh komen Di kolom komentar Untuk ngasih saran atau ide apa sih Untuk next video berikutnya Gitu ya Cak ya Terus apa lagi Cak? Ada lagi yang kurang Apa? Alamat Oh iya Aku apa kamu? Alamat Alamat palsu Alamat palsu Alamat apa? Alamat Oke Oke untuk alamatnya Yang belum tahu Aku sebutin lagi Ada di pasar mobil kemayoran Tentunya di blok Z12 Z15 Z16 Dan di King Galeri 2 Itu di blok Y6 dan Y7 Dan gak lupa juga Kita ada King Autodetalic itu di X6 dan X11 Dan untuk jam operasionalnya Cak? Ya di Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore Dan untuk hari Minggu atau tanggal Merah ya Pemirsa di jam 10.30 sampai 16.00 Dan untuk kalian yang mau janjian di luar jam operasional kami Tinggal hubungi Ica atau Devi aja Betul Oke ada lagi Merevi? Ini cukup sekian deh Cukup sekian ya Dan tapi satu lagi nih Apa? Mau lupa Eh mau lupa Hampir lupa Untuk sahabat King Galeri Channel Betul Yang gak bisa datang atau gak ada waktu Tapi ada Mau beli di King Galeri Dan ada yang dipilih nih mobilnya salah satu Boleh langsung kontak kita berdua Atau marketing yang lainnya Tinggal janjian dan Sherlock kita bawain unitnya Betul Soal unit ke rumah kalian ya Betul Free ongkir ya Cak ya Ya betul sekali Oke Oke mungkin sekian Merevi Review kita hari ini Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kita Agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas Carinya di King Galeri Oke jangan lupa terus Like, comment, and subscribe Channel Youtube Kena Channel Youtube kita di King Galeri Channel Terima kasih telah menonton